Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Sudah makan? Belum bu Belum bu Kenapa kok belum? Mama bu Dibiasakan ya Kalau sebelum berangkat ke sekolah itu Makan dulu Biar tidak lemes nanti menerima pelajarannya Biar konsentrasinya penuh ya Sebelum kita ke pembelajaran Tolong untuk ketua kelas Memimpin doa Mas Taufik Teman-teman Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Angkat tangan di depan muka Di depan muka Terus kita baca doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Terima kasih anak-anak ya Berdoa sebelum memulai pelajaran Supaya Pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua Ya Anak-anak apa Tadi sudah Membersihkan kelas? Sudah bu Sudah bu Sudah menyapu ya Sudah bu Sudah bersih semua ya Bu guru absen dulu ya Galuh Hadir bu Taufik Hadir bu guru Oh ya sudah berarti hadir semua ya Ada yang gak hadir bu Ada yang gak hadir Siapa? Siapa? Pak Salim Pak Salim Kenapa? Kenapa? Oh sakit ya bu guru doakan Semoga cepat sembuh ya Sudah Oh sunah Anak-anak sebelum kita ke pembelajaran Bu guru harap kamu Apa namanya Alat dan bahan Buku paketnya ya Itu dipersiapkan Sudah siap? Sudah bu Sudah Sinyalnya 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 bagus apa enggak? Oh bagus ya Sudah siap ya Sudah siap ya Anak-anak Semester kemarin Semester satu Itu kita Sudah membahas tentang Al-Quran Surat Al-Falak Ya Al-Falak Itu artinya apa? Ada yang ingat? Saya bu guru Saya Ya Tapi coba Al-Falak Artinya Waktu Subuh Ya Bagus sekali Ya Di dalam Surat Al-Falak Itu ya Kita Apa namanya Makna Daripada Surat Al-Falak Ada yang bisa menjelaskan Saya bu guru Masih ingat Ya lah Coba Taufik Makna yang terkandung Dalam Surat Al-Falak Yaitu Kita Hanya Berlindung Kepada Allah Berlindungnya Di situ Adalah Dari Kejahatan Malam Yang gelap Bulita Kemudian Kita Berlindung Dari Kejahatan Jin Nah Dan Berlindung Dari Kejahatan Tukang Sihir Oh iya Bagus sekali Berarti Mas Taufik Anu belajar Di rumah ya Bisa mengingat Pelajaran yang kemarin Bagus sekali Anak-anak Untuk pelajaran hari ini Kita Membahas Tentang Surat Al-Fil Tujuan Pembelajarannya Adalah Peserta Didik Dapat terbiasa Membaca Al-Quran Dengan Tartil Dan Memahami Al-Quran Surat Al-Fil Dengan baik Dan benar Dan Membaca Al-Quran Surat Al-Fil Dengan Tartil Itu Tujuan Pembelajarannya Baiklah Anak-anak Bu Guru Tanya Al-Fil Al-Fil Itu Apa artinya Ada yang tahu Saya Bu Gajah Gajah Ya Bagus Gajah Ya Surat Al-Fil Ini Diturunkan Di Kota Mekah Ya Merupakan Surat Matiyah Dan Al-Quran Surat Al-Fil Ini Merupakan Surat Yang Ke 105 Dalam Al-Quran Ya Sekarang Anak-anak Ada yang Tahu Bacaan Surat Al-Fil Ayat 1 Sampai 5 Ada yang Tahu Dah hafal Bu Udah hafal Oh ya Udah hafal Ya 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 Masih contoh dulu Bu Guru Ya A'udhu Billahi Minas Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alam Tar Kayfa Fa'ala Rabbuka Bi Ashab Al-Fil Alam Yaj'al Kaydahum Fi Tadlil Wa Arsala Alayhim Tayran Ababil Tar Mijim Bi Hijarat Artinya Tidaklah Kamu Lihat Bagaimana Tuhanmu Mengambil Tindakan Terhadap Pasukan Gajah Bukanlah Dia Menjadikan Tipu Daya Mereka Sia-sia Dan Dia Mengirimkan Kepada Mereka Burung Yang Berbondong Bondong Yang Melempari Mereka Dengan Batu Yang Terbakar Maka Mereka Dijadikannya Seperti Daun Yang Dimakan Ular Anak-anak Ya Dari Penjelasan Arti Dari Al-Quran Surat Al-Fil Itu Menceritakan Tentang Pasukan Gajah Yang Dipimpin Oleh Abraha Dari Yaman Untuk Meruntuhkan Ka'bah Namun Dengan Kuasanya Allah Datanglah Sekelompok Burung Agabil Membawa Batu Yang Sangat Panas Dari Tanah Liat Untuk Dilemparkan Kepada Pasukan Gajah Sehingga Mereka Binasa Begitulah Cerita Daripada Al-Quran Surat Al-Fil Anak-anak Sekarang Anak-anak Membentuk Kelompok Itu kan Sembilan Orang Berarti Kelompoknya Tiga Ya Ya Bu Guru Jadi Kelompok Tiga Terdiri Dari Tiga Orang Ayo Diskusikan Makna Yang Terkandung Dalam Al-Quran Surat Al-Fil Ya Didiskusikan Nanti Hasilnya Dipresentasikan Di depan Bu Guru Beri Kasih Waktu 15 Menit Ayo Didiskusikan Baik Bu Baik Bu Sudah Anak-anak Sudah Bu Sudah Ya Sudah Bu Guru Sudah Sekarang Kelompok Satu Mempresentasikan Dulu Mbak Rofiko Ayo Kelompok Satu Dipresentasikan Ya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Aku Mempresentasikan Hasil Diskusi Yaitu Yang pertama Tentang Makna Yang terkandung Dalam Quran Surah Al-Fil Adalah Kita Sebagai Makhluk Allah Tidak Boleh Memiliki Sikap Iri Dan Juga Sikap Tidak Boleh Sombong Begitu Bu Ya Bagus Sekali Ya Sudah Sekarang Kelompok Dua Sudah Kelompok Tiga Sudah Ya Makna Yang terkandung Dalam Al-Quran Surat Al-Fil Ini Adalah Kita Sebagai Makhluknya Allah Tidak Boleh Memiliki Sikap Iri Dan Sikap Tidak Boleh Sombong Karena Allah Itu Maha Berkuasa Apa Yang Dikehendakinya Pasti Akan Terjadi Anak-anak Demikianlah Penjelasan Bu Guru Tadi Tentang Kandungan Surat Al-Fil Anak-anak Kesimpulan Apa Dan Pelajaran Apa Yang dapat Kita Ambil Dalam Kandungan Surat Al-Fil Ini Ada Yang Tahu Ya Bu Siapa Bu Rofiko Coba Disimpulkan Itu adalah Kita Sebagai Umat Manusia Tidak Boleh Diri Dengan Keberhasilan Yang Didapat Oleh Seseorang Karena Akan Berdampak Buruk Bagi Kita Sendiri Itu Yang Kedua Kita Sebagai Manusia Tidak Boleh Sombong Walaupun Kita Memiliki Kehebatan Dan Kekuatan Karena Allah Maha Kuasa Ya Bagus Sekali Bu Guru Harap Kalian Bisa Menerapkan Mengamalkan Tentang Kandungan Al-Quran Surat Al-Fil Ini Di dalam Kehidupan Sehari-hari Ya Contohnya Kita Tidak Boleh Iri Dengan Kesuksesan Orang Lain Yang Kedua Walaupun Kita Itu Merasa Hebat Merasa Kuat Itu Tidak Boleh Mempunyai Sifat Som Bisa Bisa Mengamalkannya Di dalam Kehidupan Sehari-hari Bisa 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 Kenapa Supaya Kita Hidupnya Menjadi Tenang Dan Damai Ya Kalau Kita Tidak Punya Penyakit Hati Itu Hidup Kita Akan Menjadi Tenang Paham Ya Untuk Lebih Meningkatkan Pemahaman Tentang Al-Quran Surat Al-Fil Ini Ya Bu Guru Punya Soal Ini Dikerjakan Di Rumah PR Ya Kalau PR Dikerjakan Sendiri Ya Tidak Boleh Orang Tuanya Yang Ngerjakan Paham Ya Nana Ya Bagus Kemarin Naya Di Rasidi Pak Ibu Yang Ngerjakan Ayahnya Punya Ngerjakan Ayahnya PR Nanti Bapak Yang Pandai Bapak Saya Cuma Dan Isikan Ya Anak Anak Dari Penjelasan Bu Guru Tadi Ada Yang Ditanyakan Yang Tidak Paham Ada 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 Saya Mau Tanya Saya Saya Mau Tanya Tadi Bu Guru Menjelaskan Alfil Artinya Kan Gajah Ya Bu Ya 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 Bagus Tadi Kan Pasukan Gajah Itu Kan Mau Menghancurkan Takbah Kemudian Di Apa Dia Kirimkan Burung Ababil Ada Ya Bagus Ya Ya Bu Pertanyaan Bu Burung Ababil Itu Ada Apa Nggak Sampai Sekarang Burungnya 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 Iya Insya Allah Ada Pak Tapi Mas Tapi Kalau Ada Pandanya Punah Atau Tidaknya Bu Burung Kurang Memahami Ya Itu Bentuknya Burung Ya Pastinya Kalau Burung Itu Bisa Terbang Taufik Ya Masalah Tandanya Bu Burung Belum Paham Berarti Ukurannya Ya Bu Berarti Ukuran Burungnya Itu Kalau Membawa Batu Itu Besar Burungnya Besar Tapi Semua Itu Atas Kehendaknya Allah Ya Kalau Allah Berkehendak Itu Pasti Akan Terjadi Ya Ya Itu Burungnya Kecil Ataupun Besar Kalau Allah Berkehendak Pasti Akan Terjadi Begitu Ya Sudah Paham Ya Terus Bagaimana Pembelajaran Hari Ini Anak Menyenangkan Apa Tidak Oh Iya Bagus Bagus Ya Menyenangkan Anak Anak Minggu Depan Kalian Belajar Di rumah Mengulang Membaca Al-Quran Surat Al-Fil Karena Minggu Depan Kita Membahas Tentang Menghafal Al-Quran Surat Al-Fil Jadi Anak Anak Membaca Di rumah Berulang Ulang Supaya Lebih Faseh Bacaannya Paham Ya Paham Bu Guru Ya Anak Anak Pembelajaran Hari ini Cukup Sekian Semoga Apa Yang kita Pelajari Hari ini Menjadi Ilmu Yang Barokah Amin 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 Belum Ditutup Pelajaran Hari ini Ketua Kelas Mohon Untuk Memimpin Doa Saya Bu Guru Ya Sebelum Pembelajaran Kita Akhiri Marilah Kita Baca Surat Wal Asri Bersama Sama Tangan Taruh Di Depan Muka Baca Bismillah Bersama Sama Bismillah Assalamualaikum Baiklah Anak-anak Demikian Penjelasan Dari Bu Guru Ya Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh langsung pulang Bu Ya Boleh Boleh langsung pulang Lewat pinggir ya Kalau jalan kaki Anak-anak ya Jangan di tengah ya Ya Bu Si Bu Fitri Sudah Melaksanakan Pantijing Mulai awal Sampai akhir Mungkinlah cukup Baik Ya Tadi itu di chat Google Mint Mungkin saya Bapak Tolong Disletso kan Dulu Karena kan tampilannya Kamu tak Set So itu kan Enggak full Enggak fullscreen Misalnya Terlalu kecil Itu Enggak kelihatan Karena enggak Disletso Slatso dulu Ya Kalau di laptopnya Ibu Mungkin Kalau bingung Slatso Langsung klik F5 Jadi gitu Buka powerpointnya Klik F5 Klik Muncul langsung Slatso Tampilnya Lebih besar Yang kedua Jadi gini Semua Ya Semua Pembelajaran Itu pasti Ada Apersepsi Itu wajib Hukumnya Apersepsi Nah Apersepsinya Ibu Fitri Tadi kan Menanyakan Surat Al-Ala Dulu Baru Ke Surat Begitu Nanti Apersepsi Itu ada Dua Ada Dua Jenis Apersepsi Bapak Ibu Yang pertama Mengkaitkan Materi Sebelumnya Dengan Materi Yang Sedang Dipelajari Dikaitkan Apa Kaitannya Itu yang pertama Ini kan Apersepsi Yang mayoritas Biasanya Menggunakan Ini Ditanyakan Pada pertemuan Sebelumnya Materinya Tentang apa Dikaitkan Nah Jenis Yang kedua Apersepsi Yang kedua Mengkaitkan Materi Yang akan Dipelajari Sekarang Dengan Kondisinya Tadi Kehidupan Anak-anak Sehari-hari Itu yang Paling penting Dan jarang Digunakan Jadi Misalnya Tadi itu Tanya Sudah Makan Belum Sudah Duduk Belum Misalnya Terus Ada Tidak Kaitannya Dengan Materi Tidak Ada Kan Kalau Tidak Makan Tidak Konsentrasi Awal Pertanyaan Pertanyaan Di awal Itu Tidak Hanya Melulu Tanya Makan Belum Sudah Mandi Belum Tidak Hanya Itu Saja Tapi Kalau Bisa Pertanyaan Yang Ada Kaitannya Dengan Materi Nah Itu Namanya Apersepsi Dengan Kondisi Atau Dunia Anak-anak Sendiri Dilingkukan Sehari-hari Jadi Gitu Ya Misalnya Anak-anak Sudah Mandi Belum Sudah Bu Gimana Cara Mandinya Begini Begini Misalnya Terus Dikaitkan Oleh Karena Itu Sekarang Kita Mempelajari Tentang Macam Macam Mandi Agar Mandi Besar Dan Seterusnya Jadi Gitu Jadi Supaya Anak-anak Itu Apa Tahu Bahwa Materi Yang Dipelajari Itu Sangat Penting Di Kehidupan Mereka Sehari-hari Itu Yang Apersepsi Yang Jarang Sekali Dilakukan Yang Selanjutnya Tadi Itu Ya Slidesonya Belum Ditampilkan Kemudian Nah Yang Paling Penting Ini Bu Fitri Tadi Masih Berpusat Pada Guru Belum Memaksimalkan Siswa Contoh Yang Membaca Surat Alfil Tadi Siapa Saya Pak Yang Belajar Siapa Bu Fitri Atau Siswanya Iya Pak Harusnya Ayo Anak-anak Kita Baca Bareng-bareng Dislet Dislet Dikasih Surat Alfil Kan Indikantung Membaca Surat Alfil Bukan Menghafal Surat Alfil Namanya Membaca Ada Tekstnya Ayo Kita Baca Bareng-bareng Misalnya Begitu Bukan Gurunya Yang Baca Kalau Gurunya Sudah Pinter Enggak Perlu Dih Enggak Perlu Diuji Dipan Siswanya Itu Tadi Ayo Ibu Baca Surat Alfil Siswanya Yang Menilai Begitu Kebalik Iya Pak Saya Tadi Wilayah Alfa Lita Sampai Nervous Pak Nervous Karena Diliatin Oleh Bapak Guru Among Iya Pak Mungkin Itu Dari Saya Munggo Ditambahi Masukan Saran Dari Pak Dito Munggo Langsung Saja Tadi Telah Di Direview Oleh Pak Presen Dengan Cukup Detail Namun Saya Hanya Menambah Sedikit Dalam Tumpuan Tadi Sudah Cukup Baik Sudah Lengkap Cuma Begini Untuk Saat Ini Kan Daring Bukan Luring Jadi Tidak Untuk Menanyakan Apakah Sudah Nyapu Kelasnya Tidak Di Kelas Ini Tidak 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 Maaf Daring Daring Ditanyakan Apa Itu Apakah Suaranya Cukup Jelas Jaringan Nah Gitu Kemudian Walaupun Kemanapun Ini Untuk Memberi Motivasi Kalau Apersepsi Sudah Tadi Sudah Cukup Baik Namun Motivasi Ini Juga Perlu Disampaikan Di Baik Sebelum Sebelum Apersepsi Atau Setelah Apersepsi Perlu Dijelaskan Ya Mengenai Motivasi Kemudian Garis Besar Pembelajaran Sebelum Melanjutkan Kegiatan Inti Juga Perlu Dijelaskan Sehingga Alur Dari Pembelajaran Ini Cukup Jelas Kemudian Untuk Yang Lain Ini Kan Ibu Kan Sudah Membuat Video Pembelajaran Barangkali Bisa Ditampilkan Video Pembelajarannya Ketika Selain PPT Jika Bisa Ditampilkan Video Pembelajaran Mengenai Alfil Misalnya Misalnya Apa Dalam Anak-anak Disuruh Membaca Bersama-sama Tapi Dalam Video Itu Ada Yang Menonton Ya Begitu Jadi Anak-anak Disuruh Baca Bersama-sama Jadi Biar Video Yang Apa itu Dibuat Itu Ada Manfaatnya Kemudian PPT Juga Begitu Tadi Kok Anun Apa Tidak Jalan Tadi Cuma Waktu Cuma Tiga Pak Waktu LKPD Yang tampil Itu ya Jadi Tidak Jalan Untuk Penutup Cukup Baik Kesimpulan Juga Begitu Yang Menyimpulkan Sesuah Dibimbing Oleh Guru Jika Demikian Cukup Baik Pak Fitri Terima kasih Pak Terima kasih Pak Hidop Atas Masukannya Alhamdulillah Praktikan Satu Dua Dan Tiga Telah Berjalan Dengan Lancar Tujuannya Adalah Bukan Mencari Kesalahan Kelemahan Tapi Saling Refleksi Diri Jadi Saling Refleksi Diri Memang Kondisi Pembelajaran Yang Sebenarnya Dengan Kondisi Pembelajaran Yang Simulasi Seperti Ini Jauh Berbeda Jauh Berbeda Kalau Saya Husnudun Aja Yang Sebenarnya Lebih Baik Daripada Simulasi Jadi Gitu Pak Saya Yakin Ini Bapak Ibu Guru Ini Kan Bukan Seperti Mahasiswa Kalau Mahasiswa Itu Mikro Teaching Bagus Ketika Magang Di Kondisi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kondisi Kondisi Terima kasih.